Assalamualaikum, di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara untuk merender barang elektronik yang mempunyai layar bergambar. Misalnya, TV, handphone, laptop, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, di sini saya ada objek. Anggap saja ini layar PC ya. Dan di layarnya mempunyai gambar. Terus bagaimana caranya agar gambar ini terlihat hidup atau menyala saat kita render? Nah, sebelumnya saya akan perlihatkan terlebih dahulu semua objek keseluruhan gambar ini. Jadi ini hanya ruangan kotak saja. Terus di sini saya berikan lubang agar ruangannya tidak terlalu gelap saat nanti kita render ya. Jadi hanya simple saja. Kembali lagi ke pembahasan kita. Objek ini akan kita render terlebih dahulu untuk melihat hasil awalnya sebelum kita setting. Nah, di sini kalian bisa melihat, di bagian layar belum terlihat menyala ya. Masih murni tekstur material saja. Sekarang, kita akan menyetingnya agar layar PC ini terlihat menyala. Caranya bagaimana? Mari kita praktekkan sekarang. Kita klik paint bucket, gunakan select, sample paint, klik di layar PC-nya. Maka secara otomatis di bagian material akan berubah sesuai dengan material yang ingin kita edit. Terus kita ke material editor. Ini preview awalnya ya. Kita cari di sini. Terus kita klik kanan, create layer, emissive. Kita preview. Lihat, di sini akan langsung menyala. Tapi pertanyaannya, gambarnya di mana? Untuk memasukkan tekstur gambarnya, kalian bisa klik di sini. Terus di sini kita gantikan menjadi bitmap. Kita masukkan tekstur gambar yang sesuai dengan layar PC kita, ataupun layar barang elektronik yang ingin kalian render. Nah sekarang, pertanyaannya. Di mana gambar tekstur ini tersimpan? Kita tidak tahu ini gambar ini tersimpan di mana. Karena objek 3D ini, kita dapatkan entah dari download, atau dari teman, atau dari manapun. Jadi untuk mendapatkan tekstur ini, caranya seperti ini. Kita klik edit. Klik di sini. Dia tersimpan di sini ya. Chaos Group Texture Case. Kita cari di sini. Nah ini dia. Terus kita klik kanan, copy. Masukkan di folder yang mudah untuk kita ingat. Misalkan di sini kita cari folder picture misalkan ya. Kita letakkan di sini. Terus kita paste. Nah hasilnya adalah ini. Kita close. Kita ulang lagi ya. Dari sini kita masukkan bitmap. File-nya kita masukkan teksturnya ya. Terus cari di bagian picture. Ini dia. Open. Oke. Preview. Nah sekarang, sudah ada gambarnya. Jangan lupa di bagian intensity, kalian harus naikkan angkanya. Agar apa? Ya agar nanti layarnya terlihat menyala. Dan ingat, intensity-nya jangan terlalu besar ya. Saya masukkan di sini misalkan 6. Kalau intensitasnya terlalu besar, maka layarnya nanti akan terlihat putih. Gambarnya akan pudar nanti. Kita review dulu. Nah, lihat. Di sini gambar sudah mulai pudar ya. Terlalu putih ya. Coba kita kecilkan. Terus close. Dan sekarang kita akan merendernya kembali. Oke. Sekarang kalian bisa lihat di sini. Di bagian layar PC ini, sudah mulai terlihat menyala ya. Misalkan nanti intensitasnya kurang besar, tinggal ditambahkan saja nanti ya di sini. Menjadi 6, ataupun 7. Yang penting, di sini harus diperhatikan. Jangan sampai nanti gambarnya menjadi pudar ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.